Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sakdo nyomohon untuk tidak menyebutkan Nama dan identitas siapapun dalam percakapan kita Kali ini karena konten ini Akan saya naikkan dalam Channel Youtube saya Ya mbak Gimana gimana mas Loh, takut Ini tuh mas Si, si, si Pertanyaanku kemarin Semen mis, beres aku burung Mas Elesing khawatir mingin Belum mas, kan baru besok aku bikin Soalnya bookingannya penuh Terus akhirnya besok ini Besok ini aku bikin Bikin paspornya Doain hancar ya Tak apa Ya lanjut Burung Beres, jangan lupa Bukannya wingi Wingi wis ngomong Oh iso mas Semen WA Belum Belum mas Belum Tengah besok ini baru aku bikin paspor mas Oke, gue taap Lusai Iya Pokoknya nih mamanya udah Mamanya disana nanti paspornya udah beres Pasti aku ngasih kabar Mas aku dim-dim aja Sekarang ini apa lagi yang mau kita bahas Nah Ini yang aku bahas ini Kan rencananya si Koko ini mau nikah sama aku nih Mau nikahin aku Kan kemarin aku tanyain sama dia Aku judis banget Ini Eh, ini terakhir aku tanya ke kamu Kamu mau Mau nikahin aku Apa mau tanda tangan aku sebagai bosku Kalau kamu cuma tanda tangan sebagai bosku Kalau aku kerja di luar Kamu juga kena terseret nanti Kalau ketangkep Bener kan masih ya Terus dia bilang Masa sih? Iya Yaudah loh kita nikah Katanya gitu Terus kapan? Loh, kamunya maunya kapan nikahnya? Duh, malah aku ditantang re Sudah Ngegas Nah, iya itu Aku bilang Yaudah kalau gitu Berarti aku nyuruh Nyuruh Mas Andro itu nguruh suratku lagi ya Emang masih ada surat yang belum kamu tuntasi? Belum Satu lagi surat Oh ya sudah Iya Katanya gitu mas Oke Terus Terus abis itu Dia ngomong Tanyain juga sama dia Apa aja yang harus aku siapin Karena aku juga gak tau Katanya gitu Yowes Terus dia ngomong Terus nanti kalau kamu sudah nikah nih Terus mau kerja apa kamu disini? Kan kamu belum dapet KTP Halo Mas, halo Iya, saya main terus ngomong Iya mas Terus katanya dia nanya aku Terus kamu mau kerja apa Kalau sudah nikah? Kan kamu gak punya KTP Katanya gitu Terus? Nah, makanya aku tanya sama NPI Yowes Bisa Setelah Samen menikah Ya kan Habis menikah kan Ngajukan ke imigrasi Dependent visa Oh gitu Begitu Dependent visa Samen keluar Kertasnya KTP itu keluar Nanti kan gini Prosesnya adalah Nah Samen jangan mutus kontrak Sama majikan ini Ya Ya Renew dulu Kalau memang mau habis Nah Setelah renew Kemudian Samen ngurusin nikah Sama dia Nah setelah nikah Ngurusin Dependent visa KTP Hongkong Jadi Nanti kalau Dependent visanya itu Udah mau keluar Samen pasti dihubungi Woh Visamu ini akan ada Dari dua Karena tak approve Misalnya nikah sama Bu Juni Terus apply Terus di approve Kan gak mungkin Satu manusia Dua visa Pasti Samen akan ditanya Pakan ditanya Kamu pakai visa CC Atau mau pakai visa Dependent ikut suami Ya jelas Kita pilih suami kan Oke Berarti Samen keluar Samen break Sama majikan Keluar dari Hongkong KTP Samen keluar Baru masuk Hongkong lagi Menjadi Dadai Dadai Sopo jenengiku Wih Tui lanseng Misalnya Nah Oke Setelah itu Samen visa Sudah keluar itu Sebagai Dependent Kemudian Samen ngurus KTP Ya Di lantai 8 Kalau gak salah Udah masuk ke lantai 8 KTP Samen nanti di Urus-urus-urus Samen bawa kertas Nanti Satu minggu Dari hari itu Samen baru ngambil KTP Dari kertas itu aja Samen sudah bisa cari kerjaan Karena Samen masih muda Aku ada pekerjaan Yang gajinya Alhamdulillah Sekitar 20 ribu Hongkong dolar Karena Samen Bawa muda Semangat nanti Tak ternok Tak dudui Tak kasih nomor teleponnya Mbak E Manager E Mbak ini mau kerja Di sini Kerjaannya gampang Kerjaannya cuma Resik-resik Resik-resik kamar Oh siap mas Siap Mantur suan Saya ngakih pokoknya Cuman Resik-resik kamar Resik-resik kamar Ya gak Sijiloro Resik-resik kamar Bisa jadi Aku ngerti 10 atau 11 Aku ngerti Gitu Ngerti nih gue Ngerti nih gue mas Bukan wis penggawainnya Wang Wedok Terima kasih banyak mas Iya Wang Wedok ini penggawainnya Resik-resik mas Renek Lian Resik-resik mas Ini dicelengi Rosah diweno Bojone kabeng Kok Nek sammen Dwee anak Rungoknya aku ngomong Gantian Nek ngomong Oh iya Oke oke Jadi Jadi nanti Kalau sudah kerja Ya wis Nek sammen ada anak Terus Bojone oke ACC Ya kan Sammen kerja dulu ya Barang-barang setahun Ada tabungan Anaknya sammen Mau sammen bawa kesini Selama belum 17 Bisa Oh Oke oke mas Jadi anaknya nanti Dapet KTP Hongkong Kita bantu cari kerjaan Ngunong Iya Masa depannya Lebih baik Masa depannya Lebih baik Ayo Ngunong Oke mas Menter Suwon Terus syaratnya Ini jawaban pertama Syaratnya Ini syarat Kalau buat sampean Menikah ya Menikah Tak ulangi lagi 20 kali 30 kali Tak ulangi Gak apa-apa Menikah itu syaratnya Sammen KTP Hongkong Iya Kemudian Paspor Kemudian Kalau sammen dulu Pernah cerai Surat cerai Semua Harus nama Sama Tahun Sama Oke Oh ya Siap Jadi gak usah Diomongin lagi disini Nantinya Itu harus sama Itu harus sama Nanti sammen menikah Oke Mari menikah Sammen keluar Sertifikat nikah Ditranslate Oke Gak tau Surat Bukan gak tau Surat cerainya Minta ditranslate Ditranslate dulu Oke Selanjutnya Untuk dependen Dependen visa Yang dibutuhkan Suratnya Sampean Ini ya Bukan suami Kalau suami KTP Hongkong Semuanya menikah Beres Gak ada jadi soal Untuk menikahnya Tapi sarannya Beres Aman Paling bayar Dia bayar duit Bayar duit gak sampai Rong Saya wupi rong Jadi Tinggal janjian Nang lembaga nikah Dan saya juga Berdiri jadi saksi Saya jadi saksi Sampai telpon Oke Siap mas Nah terus Sing sampean ngomong Independen Nah dependen Dependen visa Itu yang dibutuhkan KTP Sampean Indonesia Akte lahir Sampean Indonesia Kemudian KTP Akte lahir KK Sampean Indonesia Yang terakhir Adalah Surat cerai Indonesia Ditranslate Dalam bahasa Inggris Dan Usahakan Surat KK 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 Sampean Kalau bisa Hanya ada Sampean Dan anak Sampean Jadi Oh aku gak punya Aku Raku Masalah Mas Rungok 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 Tujuannya apa Suatu saat Nek Sampean Pengen narik Anaknya Sampean Isok Karena tertera di KK Sampean Tujuannya itu Wes Nah Kalau Buat suami KTP Biasa Yang kedua Dia tinggal Dimana Di rumahnya Siapa Apakah Dia yang Ngontrak Apakah Ngikut orang Tuanya Apa rumah Pemerintah Terus yang ketiga Itu Nek-enek Slip gaji Slip gaji Kalau dia kerja Kalau tidak ada Tabungan Oke Sama Surat Dimana Dia Yang Menyatakan Dia gak pernah Punya utang Sama sekali Di luar-luar sana Itu biasanya Ngurusnya Di SIMSACOY Oke Aku gak ngerti kantor Apa Wes Saya sampe Nekatetakon Apa Nah Neng kakakku Aku dewe Soalnya Anakku Kui Di Di Bapak EKP Maksudnya Nama Aku gak ikan Waktu itu kan Aku proses Hongkong Kan Harus ganti Ke Kaka Jawa Kan aku kan Kakaknya Kalimantan Kan mas Awalnya Terus aku pindah Ke Jawa Jadi anak-anak Gak ikut sama aku Ikut KTPE Ikut kakaknya Bapak E Gitu Terus Jadi ya Lah Jadi maksudku Gak apa-apa kan Kalau aku gak bawa Anakku Di kakakku Tapi kalau suatu saat Samen mau tarik Gak ada datanya loh Maksudnya tarik Maksudnya mau bawa Anakku kesini Gitu Iya Maksudnya Untuk stay Atau tinggal Gitu Ya samen pikirkan lagi Gak ada masalah Buat saya Ya Samen mau Oke Oke mas Karena Sekali lagi Aku gak ngerti Antara samen dan anak samen Keterikatannya Sampai sejauh mana Dan adakah Keinginan samen Sebagai ibu Suatu ketika Dia harus bersama-samen Aku gak ngerti Sekali lagi ya Hongkong masih Ngasih kesempatan Sampai di bawah 17 Tapi Tapi harus kita pikirkan Sejak dari awal Sekarang Kalau kita Nanti suatu ketika Atau suatu saat Pengen membawa Anak kita kesini Karena kalau sudah Lewat 17 Sudah berat Aku gak ngerti Anaknya samen Masalahku ternyata Lebih berat Kalau yang masalah Ini mas Enggak Sekarang gini Feel free aja Terserah sama-sampean Karena saya berpikirnya Masa depan Ya Saya berpikirnya Sebelum kita melangkah Kita pikirkan Baik-baik Jangan nanti Di belakangnya Menyesal Karena Bagaimanapun Ada keterikatan Antara ibu Dan anak Itu samen Pikirkan lagi Kalau menikah Gampang Ya Kakak Semuanya Gampang Tapi Bagaimana Dengan anak Samen Kedepannya Nah itu Ya Kalau memang Sudah Mau dikasih suami Dan wis Buh kuno-kuno Samen Misalnya wis Gak diurus Dan sembarang kalir Tidak ada Keinginan aku Pengen ketemu Mamaku Blah-blah-blah Itu terserah Samen Itu urusan keluarga Selama Samen Kakaknya Samen Dewi Ya gak ada masalah Tapi Sekali lagi Pikirkan baik-baik Dan jangan sampai Tidak jadi menikah Gara-gara ini Menikahnya Digas Menikahnya Kita gas Cepat Tapi Dependent Visanya Samen Pikirkan Masalah kakak Tadi Gak ada masalah Sebenarnya Gak ada masalah Mas Mau anaknya Mau disini Tapi ya Tergantung Sayanya Maksudnya Samen Maksud saya itu Tergantung Samen Karena Ya aku Kalau ngomong Gak cuman Buat Samen Individu Masa depannya Samen Anaknya Samen Bagaimana Nantinya Itu boleh Nek Samen Bapaknya Cukup Oke Kayak Ahmad Dhani Karumaya Anaknya Melok Bapaknya Suka Popong Bapaknya Suki Iya kan Tapi Nenek Popo Iya kan Iya Benar Mas Aku Aku mikirnya Sampai Samen Loh Walaupun Samen Gak Mikir Sampai Samen Aku Mikirnya Sampai Samen Mas Mas Masalahnya Pemikiran Kita Berbeda Mas Gitu Mas 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 Permikiran Kita Berbeda Ngerti Nggak Sampai Podo Mbak Maksudnya Kau Maksudnya Mikirnya Sampai Ke Anak Nah Aku Mikirnya Itu Aku Nggak Bisa Ngomong Mas Iya Aku Nggak Ngomong Kok Dikirannya Kalau aku Ngomong Ntar Aku Dikirannya Wah Samen Ke Mbak Nggak Gini Loh Mbak Samen Elek Kan Aku Nggak Elek Iya Ngerti Gini Loh Itu Bagian Dari Masa Lalu Sampean Boleh Samen Sampaikan Boleh Juga Tidak Sekali Lagi Bukan Bukan Masa Lalu Mas Ini Masa Yang Akan Datang Mas Iya Masalahnya Kan Anak Tadi Samen Anak Aku Nggak Ngeti Bukan 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 Itu Mas Bukan Itu Mas Bukan Itu Mas Masalahnya Itu Kan Samen Tadi Karena Untuk Kedepannya Gitu Sedangkan Saya Itu Niat Saya Menikah Menikah Itu Karena Saya Pengen Kerja Di Sini Cari Uang Yang Banyak Terus Sudah Pulang Ke Indonesia Gitu Mas Ngerti Nggak Terus Yaudah Aku Maunya Ke Indonesia Gitu Udah Maksudnya Itu Bukan Bukan Bujumu 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 Melok aku Melok aku Melok aku Melok Melok Aku Isin Ngomong Ngi Mas Terus Mas Isin Reni Ditutupin Mbak Nah Isin Reni Ditutupin Gu Yang Gu Masalah Ini Kuku Kuku Kan Aku Nduyana Kan Luru Kan Terus Tapi Sama Ruh Kan Anak Kupi Ruh Kauru Aku Kauru 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 Lalu Ya Mbak Mas Mas Aneh Aneh Mas Kauru Sampai Aku Isin Gini Kauru 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 Ngomong Anak Kauru Anak 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 Aku Taman Kauru Kauru Dengok Ngu Ngu Ruh 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 Wajah Sampai Ruh Wajah Wajah Kauru Ya Terus Oke Terus Aku Ruh Ini Anak Kauru Luru Mas Dia Nggak Tahu Kalau anakku Tuh Ya Segitu Dia Tahunya Anakku Dua 17 Tahun Sama 11 Tahun Itu Ternyata Ternyata Anak Isampen Papat Pirangtaun Naib Cili Cili Enggak lah Besar-besar lah Mas Yang satu Yang dia tahu 15 tahun Sama 11 tahun Yang dia Nggak tahu Yang 17 Tahun Sama Yang 5 tahun 17 17 17 17 Padahal Yang 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 5 tahun Tuh Jangan Di Ini Mas Soalnya Sudah Tak Kasihkan Saudara Yang Aku Cerita Itu Kan Ya Itu Nggak Boleh Nge KIA Maksudnya Nek 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 Tapi Tidak 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 Oh Tidak Berarti Yang Di bawah 17 Yang Anggap Yang Semen Urus Yang 2 Yang Di bawah 17 Masih Ada Kesempatan Yang 15 Tahun Itu Aja Yang Masih Masih Bisa Punya Punya Nanti Suatu Ketika Semen Bawa Kesini Itu Masih Bisa Ini Yang 17 Wes Lewat Nggak Bisa Oke Jadi Yang Dua Ini Kalau dia bilang yaudah Yang dua itu yang disampaikan Tapi sudah lah itu gak ada masalah Pikirkan baik-baik Maksudku gak usah mas Gak usah didaftarin Biar aja anak-anakku di Indonesia Gak usah gak perlu jadi orang Hongkong Biar aja di Indonesia aja dia mas Mbak gini loh Bukan masalah jadi orang Hongkong Bukan masalah jadi orang Hongkong Ataupun tidak jadi orang Hongkong Samenah Indonesia kan tahu Seperti apa Tapi gak ngerti ya Masalah lah Nek Samen gak mau jadi orang Hongkong Gak ada masalah It's okay fine Jadi kita tutup aja Masalah itu terserah Samen Oke Mas Lani umpamani Aku ngurus anakku yang dua itu kesini Terus mereka apa diharuskan tinggal disini Enggak Kan taruh di kakak aja Oh cuma ditaruh di kakak Udah jadi biarpun dia tinggal di Indonesia Ya biarin gitu Ya biarin Nah kalau nanti begitu ditanya Samen posisi sudah kerja Bojo sudah kerja Misalnya satu tahun Terus Misalnya guneman Rundingan Anakku tak jari nih Piyek Sekolah Apa tak bayari Samen semakin delok Kan samen Sampai Sampai jumpa di majikan Ngeterno anak sekolah Tapi begitu samen nanti Sudah punya dependen Kan pasti pengetahuannya samen Lebih lebar Iya kan Oke Nah anaknya Kepingin di sekolah Nonang kini Apa ibarat Ben bahasa kini Ben ngerti kini Apa ya sejarah nonang kono Kan terserah samen Yang penting kan tertera di situ Itu kan Kita bicara Kemungkinan berikutnya Jadi Seketika saya ngomong Ditaruh di kakai Itu bukan berarti Langsung dibawa Pada saat Samen selesai menikah Kan enggak Suatu ketika Suatu ketika Ketika samen guneman Sampai ngerti kan Nambah iki barang Samen Ya sudah hati kan Ya enggak ngerti juga Kan ibarat Iya kan Iya Tapi nek Samen yang dua tadi Ternyata Ya wis aku gelem Amu purun Nggak dibawa kesini Gini 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 Soalnya gini loh mbak Kalau dibawa kesini Minimalnya Minimalnya Samen kan ngerti Samen kena oponan Indonesia Ngalir ini Samen bisa merasakan kan Nah Syukur-syukur Nek di gore ini Oleh KTPK ini Syukur sekolah Nang UK Sekolah Nang Jepang Ngorakus Nang Nangko Iki Iki saya loh ya Karena apa Saya Keluarga saya Itu dengan pendidikan Itu Care Ya Saya Keluarga Ini aku bicara Seperti itu Beda pemikiran Nggak ada masalah Ini kan Masukan Boleh dipakai Boleh tidak Iya Karena Samen tujuannya Nyambut gaya nangkini Kan gaya sopo Saya yuk keluar Iya Anakku mas Nah kan Iya kan Kenapa enggak kita bawa Kita persembahkan Sesuatu yang istimewa sekalian Kalau memang itu bisa Betul kan Ayo Samen ambik aku Ngomongnya betul Walaupun samen di anak Aku durung di anak Ayo Betul Iya mas Aku malin berepes ya Samen ngomonginnya Semuanya Loh kok iso Loh enggak Bener ya Mas Yang saya Enggak Bener enggak Gitu loh Bener Bener Boleh samen pergi Meninggalkan mereka Tapi kan samen Berjuang buat mereka Ya Ayo Berjuang buat mereka Ayo Dito Anakku langsung berepes milih Ya enggak apa-apa Ya memang Iket terikatan Antara ibu dan anak Kan enggak bisa dipisahin Mau bagaimanapun Ceritanya Bener enggak Bener Ayo surah usah nangis Kosone batal Loh kok nangis Aku es batal Rata Gitu loh Pokoknya sesu Nesmari aku jual Di jeng kopi Oh Oh siap mas Pokoknya nanti Kalau mamanya aku Aku besok Besok ini aku mas Besok ini ke Kos WB Jam 1 siang Oke Itu enggak lancar ya mas Oke Aku rotok di dek serang Oke lah Iya Enggak ada masalah Oke mas Mantar suun ya mas ya Enggak nangis Enggak nangis Enggak nangis Enggak nangis Enggak nangis Enggak nangis Oh siap mas Siap Yang penting Oh jauhan awan Bar buku Baru Kecuali bar yoyo Bar buku Oke Oh iya iya Oke Makasih mas Semangat selalu sehat Yuk Bye bye Iya mas Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Seru pokoknya Keep stay tuned On youtube channel And see you next video Bye 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 bye